assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel sarung bantel ya cuy jadi di video kali ini kita akan bermain game roblox lagi dan kita akan melanjutkan permainan kita di game block piece ya cuy itu server block piece jadi nih cuy ya hasil gua berpikir panjang waduh berpikir panjang gak tuh? jadi dari hasil gua berpikir dan akhirnya gua menemukan sebuah jawaban yang tentang masalah nge showcase atau nge review buah yang di revamp jadi gua memutuskan bahwa yaudah gua akan upload video showcase ini atau review buah yang di revamp jadi kayak satu video satu video gitu jadi gua bikinnya piece aja karena juga kan biar gua juga bisa ngasih tau buah ini sekarang berguna atau gak setelah di revamp atau malah jadi tidak berguna sama sekali gitu nah jadi ya untuk yang sekarang nih video yang sekarang gua akan nge review atau nge showcase buah yang di revamp itu adalah buah ice ice nih kalian dari tadi udah liat juga kan gak harus gua ngomong juga kalian tau oke jadi ini gua akan nge review buah ini dulu ice ice ya jadi ice ice ini yang dirubah atau yang di revamp itu adalah skill 1 dan skill 3 nya cuy nah buat kalian yang belum tau skill 1 sama skill 3 nya jadi kayak gimana disini gua kasih tau dulu untuk skill 1 nya nih cuy ya untuk ice ice charge itu dia jadi kayak lebih kecil si itunya si S nya itu lebih kecil dan lebih sakit cuy ya kan lebih sakit dan kalo misalnya kena objek atau kena musuh yang kita tentuin sesuai target itu kena sakit banget terus gua nggak bohong sakit banget sekarang nih kayak gini tuh sakit banget rusuh banget dan kayak suara percikan-percikan es gitu percikan-percikan es yang pecah gitu dan untuk skill yang X nya masih sama cuy masih kayak yang biasa jadi gini nah tuh dia ngeluarin kayak bongkahan es gitu dan bikin si musuhnya stuck ya dan menurut gua sih itu berguna banget dan diusahain kalau buat kalian yang gunain skill X nya ini harus jaga jarak ya ini sekitar segini nih kayak dari jarak kalian dari sini ke pohon mereka segini di biar musuhnya kalau kena skill yang ini nih skill yang X ini dia langsung diem atau stuck ya cuy ya gitu terus lanjut ke skill yang ketiganya nah ini yang diri yang di revamp juga nih cuy skill ketiganya dia tetep ngeluarin burung ya tetep ngeluarin es yang berbentuk burung cuman kelebihannya sekarang itu kalau diarein ke air jadi beku airnya cuy nih tuh kalian lihat ya jadi beku jadi pulau es ya kan nah kayak gini untuk skill 3 nya ya jadi kalau menurut gua sih mantep juga berfungsi banget untuk kalian misalnya lagi ribut atau lagi war ya war di laut jadi kalian gak gampang nyebur juga cuy karena kan pertama kalian bisa jalan di air nih bentar nih gua kasih tau dulu ya untuk jalan di air nih jalan di air dan sekarang lanjut gua ke skill keempat dulu deh biar enak baru ntar gua jelasin jalan ke air cuy ya biar kalian dengernya enak dan informasinya gak setengah-setengah gitu cuy oke untuk skill ke ininya keempatnya ini masih sama sih Ice Ice ya dia bikin pulau gitu pulau es gitu di sekitarnya dia nih gue air aja contohnya deh ya tuh kayak gini dan itu damage nya juga sakit dan bikin musuh jadi stuck nah jadi ya jadi berikutnya juga nih gua mau ngejelasin yang tadi soal jalan di air nah jadi kan kalau kita jalan di air nih pakai es nih itu energinya kalian bisa lihat nih kalau setiap kita jalan itu akan berkurang kan tuh berkurang berkurang nah gua punya tips cuy gimana caranya biar energi kalian itu ngurangnya gak terlalu cepet kayak tadi caranya itu adalah kalian kalau misalnya main di komputer ini enak banget sih gua gak bohong kalau main di komputer atau di PC enak banget kalian cukup jalan jikjak kayak gini kayak gini nih kalian cukup jalan jikjak kayak gini aja cuy nih tuh lihat kayaknya energinya ya warna nggak terlalu cepet tuh dibanding kalian lurus tuh lihat kalau lurus dan orangnya cepet banget kan tuh ngurang 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 Cuma kalau jalan jikjak gini tuh ngurang nggak terlalu cepet jadi kalau buat kalian yang pengen jalan di air kayak gitu cuy ya biar energinya nggak terlalu cepet ngurangnya cuma kalau untuk yang di HP sih pintar-pintar kalian mainnya lagu juga soalnya nggak bisa ngarahinnya kalau main di HP untuk jikjak kayak gini kalau main di PC atau di laptop kan gampang karena ya pakai mouse kan jadi lebih gampang gitu jadi pokoknya untuk cara jalan di air gini cuy ya biar nggak terlalu ngurang apa ngurang energinya terlalu banyak dan juga takutnya kalian tiba-tiba diajar sama orang kan energi kalian juga habis gitu jadi agak aman lah gitu oke cuy seperti biasa ya kita akan mengetes kekuatan new ice ice aja new ice ice nggak tuh maksudnya kekuatan ice ice yang baru setelah di revamp ya walaupun cuma dua skill doang di revamp kita akan lihat buah ini sekarang jadi makin sakit atau sama saja seperti yang sebelumnya cuy jadi gua akan otw ke tempat biasa yaitu ke impel down langsung aja akan gua skip biar tidak makan waktu banyak oke oke cuy ini gua udah sampai di ini udah sampai di impel down jadi langsung aja kita akan ngambil misinya dulu karena beli gua lagi sekarat banget ini aduh parah ya gua males banget nabung ini aduh sorry banget ya cuy ya oke kita akan ngambil ini dulu misi ya jadi kita akan langsung ngelawan si ini si warden ya kita pakai skill satunya dulu wih sakit juga oke dia akan stuck terus kita gunain skill yang C nah main sama ya cuy ya masih meledak cuman kalau untuk darin ke laut itu lebih sakit sekarang cuy oke kita bikin stuck oke terus kita ajar lagi pakai ini pakai skill 1 oke kita bikin stuck lagi sikat uh gila damage sakit juga ya wih gak kena dong oke nah oke kita udah berhasil ngebunuh warden berikutnya kita akan ngajar chip warden ya cuy gue akan ambil misinya dulu bentar oke cuy ini gua udah beres ngambil misi sekarang kita ajar chip wardennya oke 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 mantul santai ya sip tendang dulu pakai black-black deh lumayan ya hehehe kita bikin stuck oke kita sikat lagi kayak ini tembak dar oke santai tembak ini dan mati cuy oke itu dia cuy untuk kekuatan ice ice jadi kesimpulkan dari video ini kalau menurut gua pribadi nih ya menurut gua pribadi buat ice ice ini sekarang berguna atau enggak kalian pakai kalau menurut gua sekarang berguna banget apalagi kalau misalnya kalian gunain untuk war antara ini antara kru atau untuk gelut ya untuk gelut online ya aduh gelut online gitu maksudnya untuk war untuk war antara kru ini berguna banget pertama skill skill dari dia juga kan ini banyak banget yang ngasih stun ya kayak skill 2 atau skill 4 nya juga ini kan bikin stun jadi berguna banget ditambah juga kan dia kalau untuk war di air juga lebih enak ya karena kan dia bisa jalan di air terus bisa bikin kubangan es juga tuh bisa bikin kayak ya kubangan es gitu jadi kalian bisa nginjek disitu bersama ini sekalian sama kru kalian jadi lebih enak war di lautnya juga dan untuk leveling juga berguna menurut gua karena damage nya juga cukup sakit dari skill 1 sama skill 3 nya juga sakit nih kalau menurut gua ya sekarang cukup sakit jadi ya kembali ke kalian juga kalau menurut gua sih berguna bermanfaat untuk kru atau untuk level supplier atau untuk leveling sangat amat berguna jadi semua baiklah ke kalian kalau kalian pengen beli ya silahkan beli kalau enggak mau ya enggak papa cuman gue sih cuma nge-review doang aja cuy ya jadi ya gitu oke cuy segitulah aja untuk video kali ini kurang lebihnya gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye